Halo teman-teman, selamat datang kembali kembali di Project YouTube channel Bagi sama Reysha, yang kita bakal spill axtroche terbaru untuk Toyota Innova Zenix lagi Dan kebetulan untuk axtroche ini adalah axtroche dorsiflade yang bisa dipakai di semua varian dari Innova Zenix Mulai dari yang G, V, dan juga yang Q Dan ini adalah dorsiflade yang V1, already designed, tetapi dengan lampu atau with lamp Pasti pada perasaan dong Mungkin sahabat-sahabat juga masih ingin nih, apa sih axtroche dorsiflade ini? Ini adalah pelindung bagian frame pintu bawah mobil Jadi kalau misalnya kalian keluar masuk ke dalam mobil itu Alas sepatu ataupun alas kaki kalian gak bakal merusak si bawaan frame pintu asli dari mobil Toyota Innova Zenix Ini adalah pelindungnya, jadi kalau misalnya kalian ngejek-ngejek itu bakal aman banget Jadi frame pintu mobil kalian itu gak bakal kena recet-lecet ataupun gores-gores Apalagi mobil baru sayang banget gak sih kalau misalnya udah rusak, kena garas-goresan ataupun kena lecet-lecet Makanya di kalian wajib banget pasang aksesoris dorsiflade untuk Toyota Innova Zenix sekalian Dan kalian harus pastikan juga ya sebelum beli Pastikan produknya juga sudah original dari Auto Project Ada logo Auto Projectnya disini Ada gambar auto dorsiflade-nya Ada tulisan dorsiflade Mungkin kalian semua perasaan ya, gimana sih penampakan si produknya ataupun komsul kalau kalian beli Kalian bakal dapat apa aja, langsung aja kita unboxing sama-sama Nah di dalam boxnya ini kalian akan mendapatkan beberapa perlengkapan yang pastinya ada satu set untuk dorsiflade-nya Ini tetap disedia dari 4 pieces, 2 bagian kiri dan juga bagian kanan Kemudian ada primer-nya juga Dan juga ada clip untuk kabel-kabelnya supaya lebih rapi untuk pemasangannya Dan ketinggalan karena ini menggunakan lampu atau with lamp jadi ada kabel-kabelnya Tapi kalian gak perlu khawatir karena aksesoris dorsiflade dari Auto Project ini sudah plug and play tanpa potong-potong kabel Jadi sudah socket-to-socket dengan kabel dari Toyota Innova Zenix-nya Nah langsung aja ya kita bakal gak spill, kita buka dulu ini salah satu produknya Jadi kalian bisa melihat bagaimana tampilan lebih detailnya gitu ya Dan juga kalian gak perlu khawatir karena sudah ada plastiknya jadi gak bakal lecet-lecet ataupun gores-gores Nah ini dia sahabat tonton untuk dorsiflade yang V1 Ori Design dengan lampu Kalian bisa melihat ya tampilannya keren banget Dan juga ini ada frame dari kulit jeruk gitu warna hitam Ditambah ada aksen stainless steel-nya juga Dan di tengah-tengah ini tulisan Zenix tapi tulisannya itu warnanya bening karena dia itu pakai lampu Dan juga lampunya itu nanti menyalangnya warna biru Jadi keren banget bakal stand out banget ketika kalian masuk ke dalam mobil Ataupun pintunya dibuka Juga untuk pemasangan juga gampang karena udah ada double KPM-nya juga Dan karena ini dengan lampu jadi ada kabelnya seperti ini Dan kalian bisa melihat ada socket-nya juga Jadi sudah plug and play juga nanti kalian bakal melihat tutorial pemasangannya Oke ini dia untuk yang dorsiflade Toyota Innova Zenix Sudah dipakai untuk ini dari tipe G, P, dan juga yang Q Dan ini yang with lamp memory design Langsung aja kalau misalnya kalian mau pasang sendiri Kita kasih tau untuk tutorial pemasangannya Oke guys, kita lanjut pemasangannya Ini baru-baru nih ya dorsiflade mobil Zenix yang pakai lampu ya Yang nggak pakai lampu 3 ada Ini sekarang yang total lantuk, already jembit kita Ramput bagian, depan nirah, beratang dia Terus kita lanjut pasang So, ini gold board Lanjut, naik atas Akan kabel sobringnya dulu Merah sama temsi Kita pasang tangan di wajian depan Terus kita pasang kabel-kabelnya Ada di bagian sebelah sini Yang hijau, sama yang gold board Yang hijau, kita pasang warna merah Tanpa fotos-fotos kabel ya Kita pasang kabel-kabel ya Sekarang teman-teman Beratang-teman Ikat bagian depan Ada, terikat, disini Dan mencrop bagian belakang Sekarang terjadi, punyal kita putarkan aja Oke kita lanjut tempel ya Rubik up Yang with lamp cukup mudah terhane jelas dimud ini masukkan ini kita pembawa dan saya sambungkan tempat juga yang kabut di bawah super F dan menurut manjitnya supaya jelas lewat teberasa cantik kanan teberpungi nah ini dia sahabat tadi kalian udah ngeliat tutorial pemasangan untuk door shield plate yang with lamp hore design v1 untuk toyota inovazenicnya sekarang sudah tertempel di inovazenic kita dan kalian bisa ngeliat tampilannya keren banget ini tuh bisa melindungi bagian frame pintu mobil jadi kalau misalnya sekarang kalian keluar masuk ke dalam mobil terkena alas sepatu yang cukup kasar itu gak bakal ngeresak frame pintu bawaan asli dari toyota inovazenicnya kan sayang banget gak sih mobil baru tapi udah lecet-lecet makanya kalian wajib banget pasangin storage ini kalian bisa ngeliat untuk tampilannya juga keren banget super stylish dan bikin eye-catching banget kalau misalnya kalian buka pintu mobil kalian ditambah lagi dengan lampu birunya yang ada di tulisan zenix-nya ini dan juga yang pastinya ada aksen stainless steel dan juga ada warna hitamnya super super keren banget yang pastinya gak cuma melindungi aja itu bisa bikin tampil mobil kalian juga super super stylish kalian juga bisa ngeliat ini tuh sudah fit size banget sama ukuran frame pintu mobil si toyota inovazenicnya jadi gak kebesaran dan juga gak kekecilan sekarang kalau misalnya kalian tutup pintu kalian buka langsung disambut dengan door shield plate kita yang sudah menyalak seperti ini super keren banget ini dia door shield plate untuk playota inovazenic yang bisa dipasang di mobil yang G V dan juga yang Kio nah itu dia sahabat-sahabat tutorial dan juga review singkat untuk aksesoris door shield plate with lamp yang kori desain V1 untuk playota inovazenic nah buat sahabat-sahabat yang mau dapetin resource ini bisa langsung cek aja di topo varian situ dekat di kota kalian karena aksesoris otoprojek itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dan juga kalau misalnya kalian lokasinya di Jakarta langsung aja main ke otoprojek lokasinya ada di rukus di spare block di 8 cerkareng Jakarta Barat atau kalau misalnya kalian gak bisa kesini tenang aja karena kita juga punya layanan otoprojek atau beres nanti mekanik kita akan datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di otoprojek dan juga jangan lupa cek e-commerce kit di tokopedia shopee dan juga di blibli don't forget juga to follow social media kita di instagram dan juga di tiktok at otoprojek dan juga jangan lupa nih subscribe youtube channelnya otoprojek segitu aja video kali ini semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian and see you in the next video otoprojek bikin mobil otoprojek bye bye bye